Pemkap Bangka menggelar musyawarah luar biasa Kops Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI di ruang rapat pemerintah Kabupaten Bangka pada Kamis pagi. Musyawarah organisasi para aparatur sipil negara ASN ini bertujuan untuk memilih dan menetapkan pengurus masa bakti 2021-2026 yang nantinya akan mengkoordinir dan mengatur 3.800 aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Bangka. Musyawarah hanya diikuti 76 perwakilan ASN, terdiri dari 34 penasehat, 34 utusan pengurus kecematan, serta 8 pengurus masa bakti 2017-2022. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Bangka masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Bupati Bangka Mulkan mengatakan seharusnya musyawarah luar biasa ini dilaksanakan tahun depan, namun pengurus lama mengundurkan diri. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka dilaksanakan musyawarah luar biasa dalam pemilihan pengurus baru yang tentunya dapat bekerja secara maksimal. Berarti para tanggung undangan hadirin yang berbahagia. Ada suatu kata kalah hambatan ataupun permasalahan dalam korpornya, berarti korpornya akan memperjuangkan. Yang akan mensuarakan nanti kepada pemegang tampu kekuimpinan, apakah ke bupatinya, ataupun kepada gubernur, ataupun kepada presiden. Kalau kita kan orang perorangan kan tidak mungkin, kalau tidak ada suatu organisasi itu. Jadi dengan adanya organisasi itulah yang nanti akan mewakili atau mensuarakan apa sih kepentingan-kepentingan terhadap ASN kita yang ada di peribadannya sepatu-patu. Bupati berharap para peserta musyawarah yang mewakili ASN lainnya dapat memilih calon pengurus yang objektif, berjiwa besar, aktif maupun cakap dalam bekerja, serta mampu mengayomi aparatur sipil negara atau ASN lainnya. Maulana melaporkan dari Kebupaten Bangka.